Saya dulu memang masuk S2 itu bukan beasiswa, tapi ketika sudah masuk S2 itu baru dapat beasiswa BUMN kayak gitu Nah ini salah satu tipsnya ya, tipsnya kedua itu hemat uang Kenapa? Karena pada saat teman-teman S2 itu beda banget dengan S1 dulu S1 dulu kan kalau ujian skripsi ya gratis kayak gitu ya udah masuk UKT Tapi kalau udah S2 itu serba bayar teman-teman Bayangin ya, serba bayar Kayak misalnya kita mau sidang tesis itu bayar Terus mau isuda bayar lagi, mau iudisium bayar lagi Serba bayar intinya belum lagi ya Dosen penguji maupun dosen pembimbing yang refresi berkali-kali Dan kita sudah ngeliat laptop itu kayak ngeliat apa ya Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman ketemu lagi di channel saya Saya di Niveau JTMPD dan saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu teman kita Yang bertanya begini Kak gimana sih lulus S2 kemelau dan tepat waktu kayak gitu? Jadi seperti di video-video sebelumnya saya sudah cerita Kalau pengalaman saya itu masuk S2 di bulan Februari tahun 2018 Dan saya berhasil wisuda di tahun 2019 bulan November Pada bulan September saya sidang tesis ini Nah teman-teman saya mau berbagi tipsnya ya Tiga tips aja biar gampang dan sudah saya catat di handphone Tips yang pertama Ikuti aturan tiap dosen Absen sesuai kontrak belia Tugas dikumpulkan sesuai deadline Kayak gitu teman-teman Terus masuk kampus gak telat terus Jadi sesekali bolehlah telat Tapi jangan sering-sering kayak gitu ya Dan tips yang kedua yaitu gunakan uangmu sebaik mungkin Kenapa kak? Karena ya buat teman-teman yang bukan anak beasiswa kayak saya dulu ya Jadi saya dulu memang masuk S2 itu bukan beasiswa Tapi ketika sudah masuk S2 itu baru dapat beasiswa BUMN kayak gitu Nah ini salah satu tipsnya ya Tips yang kedua itu hemat uang Kenapa? Karena pada saat teman-teman S2 itu beda banget dengan S1 dulu S1 dulu kan kalau ujian skripsi ya gratis kayak gitu ya Sudah masuk UKT Tapi kalau sudah S2 itu serba bayar teman-teman Bayangin ya serba bayar Kayak misalnya kita mau sidang tesis itu bayar Terus mau isuda bayar lagi Mau yudisium bayar lagi Serba bayar intinya belum lagi ya Dosen penguji maupun dosen pembimbing yang reflexi berkali-kali Dan kita sudah melihat laptop itu kayak melihat apa ya Pokoknya benar-benar bosen Jadi muka kita itu bisa kayak skripsi Muka kita itu bisa kayak tesis Coba bayangin karena saking bosennya Jadi ya teman-teman Untuk tips ini dari semester 1 Biasain nabung atau hemat Dan tips yang ketiga Buat deadline lulus Dan setelah lulus mau ngapain Harus jelas Harus realistis Gak usah muruk-muruk deh Kayak gitu Jadi ya teman-teman Gak usah yang super highly 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 Kayak gitu lah Misalkan lulus S2 Saya mau 2 tahun Atau 2 tahun kurang Dan setelah itu Saya mau bekerja di perusahaan ini Misalkan targetnya Misalkan teman-teman yang suka make up-an Suka lihat beauty vlogger Itu targetnya mau bekerja di perusahaan kosmetik Kayak Wardah misalkan Atau Miss Karato atau apa Kayak gitu Dan kalau dulu target saya itu Nanti teman-teman ketahuan mesti Soalnya target S2 saya Setelah lulus tesis Setelah wisuda itu menikah Jadi begitu Saya wisuda itu langsung ditemenin sama Sama doi Kemudian setelah itu Saya nikah bareng kayak gitu Oke guys itu dia 3 tips lulus S2 pemulau Dan tepat waktu Halo semoga bermanfaat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh